Pernah nggak sih kamu terpikir untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri? Emang bisa? Itu bisa. Dan itu menyembuhkan. Ini nih caranya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, berterima kasih itu bisa loh dilakukan kepada diri sendiri. Dan ternyata ini juga nih salah satu hal yang benar-benar merubah hidup saya di masa lalu. Nah oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kamu saat ini, saya tahu kamu sedang ada masalah. Sedang ada suatu hal yang membuat kamu jadi tidak tenang. Yaudah, yuk, santaikan diri kamu dan kita akan banyak praktek di hari ini menggunakan video keren ini. Siapkan dirimu ya. Kita banyak praktek. Oke, sekarang anggap saja saya ada di samping kamu. Saya ada di sampingmu, kemudian saya ingin bertanya dulu. Karena ini merupakan bagian dari terapi yang akan kita praktekkan di hari ini. Anggap saja saya di samping kamu, kemudian saya bertanya. Kamu ini kan sahabat saya. Dirimu ini luar biasa. Ada masalah apa sih? Kok sampai detik ini kayaknya hidup kamu tuh kurang stabil dibandingkan kamu yang dulu. Benar gak sih tebakan saya? Bahwa sebenarnya kamu tuh merindukan dirimu sendiri yang dulu. Ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali kamu bisa tersenyum lepas. Ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu bisa merasa bahagia banget. Nah, itu kan yang kamu rindukan dalam hidup kamu. Yang sayangnya saat ini kayaknya aku susah ya mencapai titik itu. Betul gak itu yang menjadi kendala kamu saat ini? Yaudah, kalau memang benar, sekarang saya akan menuntun kamu selangkah demi selangkah ya. Supaya kamu seizin Tuhan nih, insya Allah bisa pulih lagi seperti sediakala. Mau? Oke. Sekarang saya minta tolong, tolong kamu cari deh. Saya ingin kamu cari cermin kecil. Kalau kamu perempuan nih kayaknya gampang nih. Tinggal cari tuh cermin yang bekas pake bedak ya, bekas make up. Kalau kamu laki-laki, coba cari tempat dimana ada cermin. Kita praktekin video ini supaya kamu sembuh. Mau ya? Oke. Cari cermin dan silahkan saat ini juga kamu berada di depan cermin tadi. Boleh cermin kecil atau cermin besar. Silahkan. Sudah? Nah, sekarang sambil kamu tetap mendengarkan suara saya. Saya ingin kamu mempraktekan apa yang saya suruh sedikit demi sedikit ya. Gini caranya. Coba kamu lihat cermin tadi, baik-baik. Di dalam cermin itu atau di depan cermin saat ini ada seseorang. Orang itu kalau menurut kamu nih, itu cakep gak sih? Cantik gak sih? Coba deh katakan dalam hati kepada saya. Orang yang dicermin itu tuh, itu cantik gak? Atau cakep gak? Jujur aja. Sejujur-jujurnya kamu akan menjawab apa? Hmm, sepertinya saya tebak nih. Kayaknya kalau kamu jujur banget, sejujur-jujurnya kamu akan berkata, Ya kurang sih mas, saya ragu nih kalau saya ini cakep mas. Kurang sih mas, saya ragu nih mas kalau saya ini cantik. Betul? Itu jawaban kamu? Kalau memang benar, tenang aja. Saya bukan tukang sulap apalagi tukang sihir yang bisa tiba-tiba nebak kamu kok bener terus. Bukan. Tapi yang saya tebak ini, sebenarnya karena ada sebabnya. Tahu gak sih kenapa kamu meragukan orang yang di dalam cermin itu? Tahu gak kenapa? Karena sebenarnya kamu sendiri nih kurang yakin. Kalau diri kamu tuh bener-bener berharga kan? Betul gak? Karena selama ini, maaf ya, Kamu tuh jarang banget dibilang cantik, jarang banget dibilang cakep sama orang terdekat kamu. Mungkin sama temen pernah. Mungkin sama kekasih pernah. Tapi kok sama orang-orang yang di deket kamu, Entah ayah, entah ibu, entah siapapun tuh yang deket banget sama kamu, Kayaknya kok jarang gitu ya. Kamu tuh bener-bener dipuji dengan pujian yang bikin kamu tuh jadi tersenyum gitu. Itu kan yang kamu rindukan. Dan sayangnya, Sampai saat ini, Kamu tuh belum mendapatkan itu semua. Sampai kamu tuh sedih, Kalau saya ingetin seperti ini. Bener gak? Nah, itu loh sebenarnya alasan kamu menonton video ini. Kamu itu ada luka dalam batinmu, Kamu tuh ada unek-unek dalam jiwamu, Dasarnya ya itu. Kenapa saya dari tadi nyuruh kamu becermin dulu di awal-awal? Karena saya pengen tahu. Betul gak sih bahwa kamu nih sebagai sahabat saya yang menonton video ini, Itu bener-bener ada masalah dalam jiwanya. Ternyata bener. Dan itulah akar permasalahannya. Kamu kurang mendapatkan pujian dari orang-orang terdekat kamu, Sampai akhirnya kamu kurang yakin bahwa orang di kaca tadi itu cakep atau cantik. Itu dia alasannya. Nah sekarang, Setelah kamu tahu diri kamu seperti apa, Baru nih kita akan masuk ke fase atau sebuah tahap untuk menyembuhkan kamu. Oke? Sekarang kalau kamu masih bisa berada di cermin atau megang cermin, Boleh terus dipegang cerminnya. Kalaupun memang kamu tidak bisa memegang cermin karena cerminnya terlalu besar mas, Oke, gak apa-apa. Gak usah dipikirin. Yang paling penting, Sekarang kita akan melanjutkan penyembuhan batin kamu, Menggunakan senjata ampuh pagar kehidupan. Apa itu? Betul. Langit. Sekarang saya minta kepada kamu, Dimanapun kamu menonton ataupun mendengarkan video saya kali ini, Coba cari jendela. Cari jendela atau sebuah tempat di mana kamu bisa melihat langit dengan lebih luas dibandingkan sekarang. Silahkan. Saya temenin pelan-pelan cari tempat itu. Boleh di dalam rumah, Boleh di luar rumah. Silahkan. Sudah? Oke. Sekarang, Saya itu akan langsung mempraktekan sebuah ilmu yang namanya berterima kasih kepada diri sendiri. Sekarang coba kamu lihat langit itu deh. Ya, Kamu lihat langit yang ada di atasmu saat ini. Indah nggak? Indah banget ya? Luas banget. Dan rasanya tuh damai dalam hati kamu. Nah sekarang, Sambil kamu tetap melihat langit, Kamu ikuti perkataan saya satu persatu ya. Mau? Oke. Saya akan mengatakan kalimat demi kalimat, Tolong dikatakan dengan suara yang cukup terdengar telingamu, Sambil matamu tetap melihat langit. Jelas? Begini perkataannya. Terima kasih, Wahai Aku. Aku ini hebat loh. Aku ini luar biasa. Tahu nggak sih? Nggak semua orang bisa sekuat aku. Nggak semua orang bisa setegar aku. Aku ini luar biasa. Terima kasih, Wahai Diriku. Kamu hebat. Wahai Diriku. Kamu ini kenapa? Kamu lelah. Kamu capek. Yang sabar ya. Yang kuat ya. Kamu itu hebat. Terima kasih ya. Terima kasih. Karena kamu tetap bertahan. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Hingga saat ini. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Ya Tuhan. Terima kasih ya. Untuk semuanya. Engkau baik sekali. Engkau baik sekali. Kepada saya. Terima kasih. Buat semuanya. Langitmu begitu indah. Awan-awanmu luar biasa. Engkau maha besar. Engkau maha baik kepada hamba. Ampuni kesombongan hamba. Ampuni keangkuhan hamba. Hamba minta ampun. Hamba minta ampun. Maafkan hamba. Ampuni hamba. Maafkan. 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 Amin. Teman-teman. Kalau memang saat ini. Mata kamu sudah basah. Itu pertanda. Memang jiwa kamu sedang dalam proses. Diobati. Sekarang coba sambil tetap melihat langit. Tetap melihat langit. Saya ingin kamu tersenyum. Coba. Berikan langit biru. Atau langit yang gelap. Tapi indah di atasmu ini. Senyuman terindah kamu. Berikan kepada yang maha kuasa. Yang baru saja. Barusan kamu berdoa kepadanya. Senyuman terindah kamu kepadanya. Tetap melihat langit. Dan berikan senyum terindah kamu sekarang. Bagaimana perasaan kamu saat ini. Damai ya. Bahagia ya. Kayaknya lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Nah sekarang gini teman-teman. Sambil kamu tetap melihat langit. Dan tetap mungkin menjaga senyuman kamu yang indah ini. Saya ingin berbicara kepada kamu sebagai seorang sahabat. Gini. Kita memang tidak bisa yang namanya menolak. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Benar ya. Baik itu yang membahagiakan. Termasuk yang nyakitin. Tapi sadar gak sih bahwa yang maha kuasa itu baik sekali. Iya. Contohnya sekarang nih. Kok video ini bisa tepat banget hadir ke depan mata kamu. Di saat kamu memang butuh video ini. Nikmat Tuhan mana lagi yang harus kamu dustakan. Betul? Nah sekarang gini. Kamu adalah sahabat saya dan saya ingin kamu berkembang menjadi seseorang yang terbaik. Kalau kamu sedang sakit hati. Tonton video ini berulang kali. Praktekan apa yang saya tuntun tadi berulang kali setiap hari. Saya tahu hidup kamu sedang dalam penuh kekecewaan. Saya pun paham bahwa ada tuh orang-orang sekitar kamu yang diri kamu tuh bingung. Kenapa dia bisa begini sama saya mas. Kenapa mereka bisa seperti itu kepada saya. Saya paham. Tonton video ini dan praktekkan praktek tadi berulang kali. Hatimu akan pulih cepat atau lambat. Teman-teman. Saya ulangi ya. Obat penyembuh batin yang paling hebat. Itu bukan obat-obatan kimia. Bukan juga rokok apalagi narkoba. Obat-obatan yang paling hebat menenangkan batin adalah langit dan Tuhan yang menciptakannya. Saya ulangi. Obat yang menenangkan batinmu adalah langit di atasmu dan Tuhan yang menciptakannya. Dan begini. Ini caranya yang saya ajarkan tadi. Bagaimana kamu bisa menggunakan langit dan penciptanya untuk menyembuhkan kamu. Paham ya? Alhamdulillah. Kalau kamu terbantu dan suka banget dengan video ini. Klik jempolnya ke atas buat saya. Dan silahkan bagikan link video ini kepada teman-teman yang ingin kamu bantu siapapun mereka. Supaya mereka bisa sebahagia kamu sekarang ya. Masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, keep happy, and keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.